Hai pertanyaan berikutnya Mas Eric lo bikin konten masalah mah quicktest mah dan gert dia ngebuat gue gini tujuan gua ngebuat video quicktest gertan yang seti agar ke biar kamu kamu sadar apa kamu menderita dispepsia doang menderita mah doang atau sudah ditumpangi oleh penyakit gangguan jiwa lain gitu karena banyak sekali orang yang kena serangan lambung langsung menderita panic attack atau menderita anxiety disorder itu banyak sekali gitu makanya saya buat video tersebut tujuannya gini guys kamu boleh search dimanapun di Google di buku tanya sama dokter kamu sama orang tua kamu tanya sama binatang peliharaan kamu terserah kamu tanya ciri-ciri sakit mah apa sih ciri-ciri gert apa sih silahkan tanya yang ada paling cuman mual kembung perut enggak enak kalau ada gert berarti ada rasa pahit di sini ada rasa kebakar di sini paling gitu-gitu doang guys ada nggak ciri-ciri disitu takut mati nggak ada ciri-ciri takut kena penyakit berat nggak ada nggak ada jadi jika kamu takut mati takut kena penyakit berat takut bersosial keluar rumah takut ngobrol sama orang itu bukan gejala mah bukan gejala gert itu gejala gangguan anxiety atau gangguan fobia sosial atau gangguan social anxiety atau gangguan hipokondria cuman itu udah kejiwaan bukan fisik Oke Oke bukan fisik itu yang mau saya kasihkan kamu-kamu jadi kamu tahu Oh pantas gua nggak sembuh-sembuh karena gua ada gangguan jiwa juga jadi disembuhin mana gangguan jiwanya dulu karena kalau masih ada gangguan jiwa lu stress kalau lu stress lu nggak sembuh itu itu gunanya saya upload video eh quicktest Gert dan mah itu ya jadi bukan untuk nakut-nakutin kamu bukan itu hanya untuk penyakit kamu bahwa itu dan banyak dan kamu jangan sampai terpengaruh sama hoax-hoax lain atau penjual tukang obat dimana yang bilang ini menyembuhkan mah menyembuhkan mah Iya gua tahu madu juga baik untuk mah betul tapi untuk yang mana penyakit lambung kan banyak ada kelebihan asam lambung kelebihan bakteri ada ada luka ada ulkus ada polip ada haji pylori ada Gert ada LPR banyak oke nah obat yang ditawarkan si tukang obat itu untuk nyumbu yang mana Hai nggak jelas kan ya Nah kalau kedokteran jelas untuk mual obat ini untuk haji pylori obat ini untuk kekurangan bakteri obatnya ini terus untuk kelebihan asam lambung obat ini untuk kelebihan semua jelas tapi kalau tukang obat kayak gitu nggak jelas guys gitu mereka bisa bilang temulawak bagus untuk lambung Oke untuk kamu yang mana yang penyakit yang mana nih gitu menjaga kesehatan lambung oke rambutnya nggak sehat nih kalau itu hanya untuk menjaga kesehatan bukan untuk nyumbuhin penyakit beda ya nyumbuhin penyakit sama menjaga kesehatan itu beda Oke sama kayak lotion biar nggak hitam kamu pakai sunblock itu menjaga kulit biar nggak hitam masalahnya kalau di kulit udah hitam nggak bisa pakai sandok berarti harus pakai pemutih kan gitu jadi tolong dilihat dulu jangan sampai kena hoax yang kayak gitu-gitu gitu terus misalnya kunyit ada orang penyakit dispepsia fungsional minum kunyit ada yang kembung loh ya kan baik lagi kulit tutup apa untuk nyumbuhin apa apakah nyumbuhin gas stritis gas stritis tuh iritasi lambung atau nyumbuhin asam lambung yang kebanyakan atau nyumbuhin gas lambung yang kebanyakan atau nyumbuhin apa gitu ada yang bilang katanya bawang putih bawang putih itu justru naikin gas lambung loh bau putih bagus untuk bakteri kelebihan bakteri lambung itu bagus jadi bawang putih bagus bagus untuk bakteri tapi untuk yang luka atau untuk yang kelebihan asam lambung belum tentu bagus gitu jadi kamu harus itu dulu gitu karena banyak banget obat-obatan yang sekarang atau obat-obatan atau bumbu masak dapur yang ngeklaim dirinya bagus untuk lambung saya setuju bagus untuk lambung bagus memang tapi untuk yang mana gitu sama untuk bedain untuk nyumbuhin atau untuk menjaga nih ya saya yang tadi sunblock atau memutihkan kulit atau sunblock nih gitu oke guys bijaksana dan aku harap kamu bisa bedain balik lagi intinya adalah kalau penyakit lambung itu adalah paling ciri-cirinya mual kembung dan lain-lain tapi tidak ada ciri-ciri takut mati takut penyakit berat curiga sama orang badan tegang terus nggak ada-ngada ya itu gangguan jiwa ini gangguan fisik beda oke sembuhin ininya dulu terus ini oke tenang aja dan jangan ngediet nih guys ya mas saya mau sembuh lambung tapi saya mau kurusin badan juga bodo amat sembuhin dulu begitu sembuh baru kurusin badan oke begitu sembuh lo dari sembuh dari sini lo bisa kurusin badan lo bisa ngejar karir lo bisa ngejar cowok lo lo bisa ngejar berbelanda terserah tapi sembuhin dulu tapi kalau lo nggak sembuh lo nggak bisa ngapa-ngapain guys jadi first thing first satu-satu ya jangan langsung dibek gitu nanti kepala stress oke salam dari gua stay on my channel bye-bye eh stay cool cool saya tuh mikirnya tuh obat itu urusan dokter gitu ya gue udah bayar dokter dokter ngasih gue obat ya gue minum yang gue bantu cuman yang untuk menambah kekuatan tubuh gua gitu seperti kayak madu vitamin dan mineral tadi yang aku sebutin sama jaga pola hidup jaga pola pikir gitu karena itu bagian kita gitu itu bukan bagian dokter itu bagian kita jadi apa ya saya melakukan apa yang bisa-bisa saya lakukan untuk ngebantu dokter nyembuhin lambung saya gitu jadi bagi kamu-kamu yang kena penyakit kayak saya dulu entah gangguan lambung doang atau disertai anxiety atau disertai fobia ya mungkin kau bisa sembuh dengan cara aku mungkin bisa kebuka lah pikiran kamu gitu ya karena sekarang sehat banyak yang pakai inilah pakai itulah gitu dan juga ada marketingnya jadi bingung gitu dan belum lagi obat alternatif masuk ya jadi kayak kamu makin nyasar lagi gitu loh jadi kayak apa yang nyoba ini nggak sembuh nyoba ini nggak sembuh nyoba ini nggak sembuh kayaknya yang bisa disembuhin otak hanggu gitu bukan lambung-ambung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati